ya jadi teks yang hikmah yang ke-29 ini satani ada dua perbedaan ada perbedaan antara orang yang meminta petunjuk bersama Allah atau dengan yang meminta petunjuk menuju Allah apa perbedaannya orang yang meminta petunjuk bersama Allah itu dia mengenal Allah mengenal Al-Haq karena keluarganya keluarga Allah ini menarik sekali istilah ahlu ini jadi orang yang sudah mengenal Allah kemudian dianggap sebagai keluarga Allah dalam hadis Nabi juga ada ungkapan seperti itu inna lillahi sesungguhnya bagi Allah ahlin minan nas kata Rasulullah SAW bersabda begitu sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarga dari kelompok manusia man huwa ya Rasulullah kata para sahabat siapa mereka ya Rasulullah kemudian Rasulullah menjawab huwa ahlul quran ahlullah dialah ahlul quran yang memahami Al-Quran itu adalah keluarga Allah wa khasatuhu dan yang menghususkan kepada Al-Quran jadi itu istilah ahlu saya ingin menggarisbawahi tentang istilah ahlu ahli keluarga Allah dan dalam tradisi Kristen juga banyak sekali keluarga-keluarga Bapak keluarga-keluarga Tuhan kan kita tahu bahwa dalam tradisi Kristen dan itu memahami pendekatan tekstual banget jadi disini orang yang meminta petunjuk kepada Allah adalah orang orang yang meminta petunjuk bersama Allah adalah orang yang mengenal Allah yang kemudian menjadi keluarga Allah wa'asbatal amrah sehingga dia bisa menetapkan sebuah masalah min wujud diasulihi karena keberadaan Allah asalnya apa ya keberadaan keberadaan Allah wal istidlal wa alaihi dan yang kedua tadi kan yastadilu abihi orang yang meminta petunjuk bersama Allah yang kedua wal istidlalu alaihi orang yang meminta petunjuk menuju Allah jadi dia belum mencapai Allah belum panak atau belum hulul dengan Allah min adamil usul ilaihi itu belum mencapai Allah wa'illa karena itu pamata ghoba bagaimana sesuatu yang gait hatta yustadalu alaihi sehingga dia meminta petunjuk kepada Allah dan bagaimana sesuatu yang jauh sehingga dia menjadikan jejak-jejak Allah hatta ta'un al asar hiya alati tuwas salu ilaihi menjadi perantara menuju Allah jadi disini terlihat bahwa ada perbedaan antara orang yang belum musyahadah dengan orang yang sudah musyahadah jadi yang musyahadah itu kemarin kita sudah tahu orang yang sudah mencapai murahkobah musyahadah itu orang antara perbuatan perkataannya sudah dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kan musyahadah nah di pertemuan yang yang lalu nah jadi orang yang mencari petunjuk bersama Allah itu 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 sudah musyahadah sementara al-mustadilu alaihi yastadilu alaihi itu orang yang apa baru mencari jalan menuju Allah maka pertanyaannya bagaimana kita bisa menuju Allah itu bagaimana kita bisa musyahadah bersama Allah atau memiliki tingkatan yastadilu bihi itu ya disarahnya juga di beberapa buku di tasawuf itu ternyata ya ada ya salah satunya yang mensarahinya menyatakan bahwa untuk kita bisa musyahadah atau bisa minta petunjuk bersama Allah dan bisa minta petunjuk menuju Allah itu paling tidak bisa kita lakukan pertama apa untuk bisa bisa minta petunjuk kepada Allah adalah dengan apa misalnya yang kita harus pertama zikir dan menghadirkan Allah kemudian apa kemarin itu jadi kemudian bisa juga dengan apa muhasabah kepada Allah asma-asma Allah kemudian mengingat dan mengingat dan apa namanya mengingat dan memahami mengingat dan memahami sifat-sifat Allah mungkin itu ya kayaknya sepertinya yang bisa saya tambahkan mudah-mudahan nanti ada dari memang-memang yang lain ya kemudian Terima kasih.